Ya, dan itulah tadi agenda hari ini, namun kita tentunya masih punya informasi khas dan juga perbincangan dalam Selamat Pagi Indonesia. Ini segmen khas dalam Selamat Pagi Indonesia ya? Betul, Iqbal, Jason. Jadi, Pemersa Presiden Prabowo Subianto sudah menunjuk nama Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Ya, sosok Silmi ini memiliki segudang pengalaman dan juga karir yang mentereng, mulai dari bidang ekonomi hingga juga pertahanan. Kita akan lihat langsung perbincangannya. Silmi Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mendampingi Komjen Paul Agus Andrianto di posisi Menteri. Silmi Karim lahir di Tegap pada 19 November 1974. Silmi merupakan alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Angkatan 1992 dan Universitas Indonesia lulus pada 2007 dengan gelar master. Dengan latar belakang serta pengalamannya di bidang ekonomi, Silmi diminta untuk melakukan supervisi atas proses transformasi dari bisnis-bisnis yang dimiliki oleh TNI. Saat itu, Silmi dianggat sebagai anggota tim supervisi transformasi bisnis TNI pada tahun 2007. Ini menjadi awal perkenalan Silmi dengan dunia militer Indonesia. Pada tahun 2009, Silmi bergabung di Kementerian Pertahanan yang saat itu bernama Departemen Pertahanan. Atas prakarsa wakil Menteri Pertahanan saat itu, Silmi menempuh pendidikan, kemiliteran, dan pertahanan di sejumlah institusi luar negeri. Ia sempat mengenyam pendidikan di NATO School di Jerman, Harvard University, hingga Naval Postgraduate School di Amerika Serikat. Usai kembali ke Indonesia, Silmi menjadi salah satu pakar di bidang manajemen pertahanan dan keamanan nasional. Di bidang pertahanan, Silmi juga pernah menjadi anggota tim asistensi Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP. Silmi juga turut merancang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Atas jasanya di Kementerian Pertahanan RI, Silmi dianugerahi Bintang Jasa Dharma Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2014. Selain di bidang pertahanan dan intelijen, Silmi juga punya karir yang cukup panjang dan mentereng di sejumlah BUMN. Berkat tangan dinginnya dalam mengelola perusahaan yang tengah bermasalah, Silmi dijuluki sebagai Dirut Spesialis BUMN Sakit. Di tahun 2023, Silmi Kadi menjabat sebagai Dirjen Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM dan sejak Oktober 2024, ia resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam Kabinet Merah Putih.